Diduga mengantuk seorang sopir mobil menabrak trotoar dan terguling di Kebon Kacang, Tanah Abang Jakarta Pusat. Sementara di Bundaran HI akibat mabuk, lima orang terluka usai minibus nyaris tercebur kolam. Kamera CCTV merekam kecelakaan tunggal mobil City Car di jalan Kebon Kacang, Tanah Abang Jakarta Pusat. Akibat menabrak beton pembatas jalan, mobil yang dikendarai seorang wanita ini langsung terguling. Melihat kejadian ini, warga sekitar pun berusaha membalikkan mobil dan mengevakuasi pengemudinya. Kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi yang diduga mengantuk sehingga tidak mampu mengontrol laju kendaraan. Kerasnya benturan membuat mobil rusak berat pada bagian kaca, kap atas hingga bodi mobil. Beruntung pengemudi hanya mengalami luka rigat dan shock. Sementara di Bundaran HI, sebuah mobil minibus berabrak beton pembatas hingga nyaris tercebur kolam dan ringset. Sebelumnya mobil melaju kencang dari Semangi menuju Bonas. Diduga pengemudi mabuk hingga tidak bisa menguasai laju kendaraan. Akibat kecelakaan, 5 orang pendupang termasuk pengemudi mengalami luka ringan. Selanjutnya minibus dievakuasi petugas dengan diderek dan kecelakaan ini sudah ditangani Polda Petrojaya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Anyus melaporkan.